Pemirsa angin kencang membuat kaca pintu masuk mal botani pecah dan papan reklam meroboh di Bogor, Jawa Barat. Angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon di tiga kecamatan juga tumbang, menimpa kendaraan hingga ringsek. Kaca pintu masuk di pusat perbelanjaan ini pecah berantakan di lantai usai tersapu angin kencang yang melanda pada Senin sore. Kencangnya angin yang disertai hujan deras tersebut mengakibatkan papan reklamis sepeda listrik di kawasan Surya Kencana, Amruk. Jawa Cana Estrim ini juga mengakibatkan sejumlah pohon di tiga kecamatan, yakni Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal bertumbangan. Salah satunya di terminal Baranang Siang, pohon besar jenis jabon, setinggi 15 meter, tumbang, menimpa dua kendaraan yang terparkir, bahkan satu kendaraan minibus ringsek. Gak lama dari angin itu langsung pohon tumbang, menimpa mobil satu, dan ranting sini sama bodi-bodi motor doang sih gak terlalu ini, cuman mobil doang sih pak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena warga langsung menghindar dan menyelamatkan diri. Petugas BPBD beserta Damkar dan Brimob langsung berupaya melakukan evakuasi batang pohon yang tumbang dalam kejadian ini. Ada sekitar sembilan titik kejadian, yang terparah adalah di Jalan Samu dan di depan terminal Baranang Siang, yang kita lihat bersama di belakang saya ini, ada pohon tumbang jenis jati kebon. Petugas melakukan pendataan jumlah pohon tumbang yang ada di beberapa titik di wilayah kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews melaporkan.